Go Digital atau transformasi digital di lembaga perbankan seperti LPD di Bali adalah langkah yang krusial dalam memperkuat perekonomian lokal dan memperluas aksesibilitas keuangan bagi masyarakat di desa. Dalam era yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi, adopsi teknologi digital di LPD merupakan keputusan yang strategis dan progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Anak Agung Urahmayun Narindra, mahasiswa PDI A3 Universitas Udayana menyampaikan, adopsi teknologi digital memungkinkan masyarakat desa untuk mengakses layanan perbankan secara lebih efisien dan cepat, sambil juga memungkinkan LPD untuk mengoptimalkan operasional mereka, mengurangi biaya-biaya administratif, serta mempercepat proses-proses perbankan seperti pengelolaan, pinjaman, dan penyimpanan data nasabah. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Dengan adopsi teknologi digital yang tepat, LPD juga dapat memastikan keamanan data nasabah dan transparansi dalam proses perbankan yang pada akhirnya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Melalui transformasi digital, LPD dapat mendorong inovasi dalam produk dan pelayanan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik masyarakat desa. Sementara akses yang lebih mudah terhadap layanan perbankan dan sumber daya finansial akan membantu masyarakat desa di Bali untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah WMKM mereka dengan lebih baik yang pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing ekonomi Bali secara keseluruhan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa adopsi teknologi harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam keseimbangan dengan kebutuhan serta kesiapan masyarakat dengan pelatihan yang memadai dan pendekatan yang inklusif diperlukan agar semua anggota masyarakat dapat mengambil manfaat dari transformasi digital ini. Selain itu, kebijakan yang mendukung dan regulasi yang sesuai juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa LPD tetap beroperasi secara efisien dan terpercaya dalam perjalanan menuju digitalisasi. Dengan pendekatan yang terencana dan terarah, go digital di LPD di Bali dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Balipos melaporkan.